Alhamdulillah Tidak ragu-lagu dalam tampil keputusan-keputusannya Musyadidah sangat tegas di sholikil muslimin dalam memperjuangkan kemasrahatan kaum muslimin Dan memimpin mereka menampak di jalan yang mengantarkan mereka kaum muslimin kepada kebaikan Jadi pimpinnya kaum muslimin oleh Sayyidin Omar untuk terus meraih kebaikan-kebaikan dalam segala Karena Afifan adalah beliau sangat menjaga hak awal muslimin dari harta kaum muslimin Sangat berhati-hati untuk tidak mengambil sedikitpun Bukan hanya dari harta kaum muslimin yang ada di rumah Raufan bin ro'iyah sangat kasih sayang kepada ro'iyah yaitu rakyatnya Sangat jeli, sangat peduli terhadap hak-hak mereka Hak-hak rakyatnya mutafakidan dan terus mengontrol mengecek syukur namun kurusan-kurusan mereka Bahkan beliau sering berusukan, tidak hanya di siap hari Bahkan di malam-malam hari beliau sering berjalan dengan beberapa pejabatnya, pegawanya untuk mengontrol keadaan rakyat atau terhadap muslimin Sehingga ada kisah ibu-ibu yang merebus batu ya Dan juga ada kisah anak perempuan yang mengingatkan ibunya Ketika ibunya memberitakan anaknya itu mencampur susu dengan air Dan anaknya kemudian mengingatkan ini tidak boleh oleh Syedina Umar Kata ibunya kan beliau tidak tahu Kata anaknya kalau Syedina Umar tidak tahu maka Tuhannya Syedina Umar pasti tahu melihat kita Padahal waktu itu mandir kotor sedang ada di depan rumahnya Maka dengan dialogsikan yang di dekat di situ Jadi di nomor kesimpulan bahwa anak-anak disitu luar biasa Dia pulang atau boleh pulang dan memanggil anak-anaknya yang pasti hujan dan dikawalkan untuk menikah Ada seorang wanita yang luar biasa Dan akhirnya ada di antara wanita yang bersedia menikahi putri menjual susu itu Yaitu yang pertama Asim ya putra-upan yang paling asim yang menikahnya dan Dan nanti punya anak namanya Fatimah Fatimah nikah dengan Abdul Aziz dan punya anak namanya Umar Abdul Aziz Terima kasih 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 sebagai seorang komentar sampai ya binatang-binatang pun dipikirkan ya keselamatan karena baik dan an'ubatil muli ya beliau memang tegas akan keras ya karena kerasnya beliau tinggi besar dan bicara keras ya dan tegas tapi belum tidak sokong ya adalah beliau jauh dari kecongkaan para raja kecongkaan raja ya biar kalau raja itu congka waki beriai dan juga kesonggungan tapi beliau tidak sokong ya walaupun beliau memiliki otoritas dan kekuasaan yang semakin luas semakin luas ya tidak hanya hijas ya dulu hijas sekarang saudi tidak hanya saudi tapi kekuasaan itu sampai di lalu sekarang itu sampai di jodalina sampai di mesir sampai di pembakasan romawi tapi beliau tidak sokong ya beliau tidak punya pengawal walau hajubun dan tidak ada penjaga ya kalau presiden atau bukan presiden ya bupati aja kemana-mana ada yang awal ya ini presiden melebihi presiden kan beliau tidak ada beliau tidak punya pengawal ya dan beliau biasa ya sendiri dan ini diceritakan ini salah sendiri bawahnya yu'ayi duzalika yang menguatkan tentang tentang pernyataan bahwa beliau itu ya tidak ada penjaganya tidak ada pengawalnya yang pernah ada penjaga dari persia datang ke Medina dibuka belatihi untuk menemui sayyidina Umar ternyata beliau sedang tidur dibawah pohon ya dibawah pohon boleh dari situ ya dan berbatalkan sandal beliau itu pakai sandal pakai latalan beliau dibawah pohon ya waduh isya waduh isya waduh isya dan orang itu kaget ini ini bener isya ini bener ya sebagainya jadi beliau itu namanya sangat besar ya bahkan orang 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 rafi di dalam negara itu sangat mendengar ya bagaimana kehebatan kebesaran nama Muhammad tapi ketika ditemui di pentina ternyata tidak dibawah pohon berbatalkan sandal maka beliau atau orang pejabat itu mengatakan Hakkanta kamu telah memutuskan atau menghukum memutuskan dengan hadir maka kamu pun menjadi aman wanita sehingga kamu bisa tidurnya jadi tidurnya itu bukan karena memang memindur orang suka tidur tapi karena memang merasa amannya tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang ditakutkan karena memang tidak ada kesalahan yang dilakukan tidak ada lawan politiknya ya lawannya juga segar baik kita lanjutkan katas karena yahtarul wulata adalah saya ingin tahu baru memilih al-wulata para wali, para gubernur para pimpinan-pimpinan di berbagai wilayah di medinah di sekitarnya wal kumpala dan juga para pekerja para dawe dipilihnya itu dari orang-orang yang ahli agama wal kipaya tidak memiliki kapabilitas memiliki kemakwaan dan kapabilitas buat nazahat dan juga bersih di atas tidak korup min goi dinatorin tanpa melihat jilang korobatin kepada kerabat itu kerabat atau bukan kerabat tidak dibidikan-bedakan yang penting dia karena beliau punya kriteria yang jelas memiliki pemahaman dan integritas agama yang baik jadi tidak hanya paham tapi juga memiliki loyalitas yang baik terhadap pengamalan terhadap apa yang baik dan juga kemampuan dalam pekerja kemampuan dalam pekerja warnanya dan bersih tidak korup kalau saudara kotin tidak melihat apakah itu teman atau tidak teman tidak hanya kemudian yang direkut dari teman-temannya saja jadi betul-betul kriteria kepemimpinan merayakan seorang menjadi pemimpin pertama ada dua yang tiga sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yusuf ini adalah Kowi Yud Amin ada Kowi ada Amin Kowi mengacu pada kredibilitas kapabilitas Amin mengacu pada kredibilitas intinya adalah kredibel dan kapabel ini yang dijadikan panggungan oleh Syedina Umar yaitu tanpa melihat apakah itu temannya atau tidak temannya atau jahit atau orang yang memiliki kedudukan tokoh atau apapun atau bina atau kekayaan nah negara kita ini sedang diurus seluruh orang-orang yang karena ada kekayaan karena ada uang yang ini disebut kamu ya sedang terancang dengan para pemilik uang yang ini disebut koligarki memang simbolnya adalah orang-orang itu tapi penguasanya ada di belakangnya yang punya uang yang punya cuan itu yang memendalikan negara kita itu mendil-dilan sejak pemulihan itu memang sangat memilih sejajikan 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 nah baik awinan nah caitulman tidak melihat apakah karya kaya tidak kaya jadi tidak dijadikan pantokan atau ukuran dia direkrut menjadi pegawai atau menjadi pejabat nah para jemaah sekalian itu ini juga menjadi inspirasi menjadi tuntunan menjadi peladaan kita semuanya yang ingin sukses dalam pemimpinan maka kita mengontoh apa yang dilakukan oleh segini karena yurakib akhwala ummalihi adalah beliau Masih bin Oman terus yurakib ya malekat yurakib hanya mengontrol mengontrol mengonitor mengecek ya akhwala ummalihi keadaan para karyawannya para pegawainya para pejabat pejabat yang yakatnya dulu dikontrol tidak dilepas tapi dicek di keadaannya dan bagaimana pekerjaannya terus di monitor ya nah ada kisahnya begini kisahnya ekstrim-kstrim ikhtaruh Umar Rojulan Umar memilih seseorang bin Bani Asad ingin merekrut seseorang dari Bani Asad untuk menduduki sebuah jabatan coba pajar maka datang orang itu untuk untuk menyebutkan menyebutkan sekarang jadi ini lagi dilantik untuk dilantik dan menyatakan janji yang yang mengatakan Tuhan atau yang akan alanya pada saat itu salah seorang putra Umar masuk langsung di di ruang itu langsung disampun dan dicium oleh Umar jadi anaknya dicium oleh Umar anaknya Umar sendiri maka orang yang mau direkrut itu langsung berkomentar apakah aku suka atau mencium anakmu sendiri jadi dia merasai bagaimana seorang ayah mencium anaknya demia Allah saya belum pernah mencium anak 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 orang lain apalagi anak sendiri juga benar apalagi benar 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 ungkapan dari calon calon gawinya seperti itu Umar mengatakan Allahi demi Allah inna kabin nasi akal lurah mati kamu sangat sedikit kasih sayangnya kepada manusia ya dibuktikan kamu tidak pernah mencium anak anakmu ya hati adhan akal begitu kembalikan perjanjian ini dibatalkan latam li amalan abadan nah kamu tidak perlu menjadi kepekauanku selama-lamanya karena kamu ya memiliki kasih sayang yang sangat sedikit dibiarkan kepada sesama manusia jadi hanya karena kisah itu yang berkana kasus itu kemudian bakal menjadi pekawinnya artinya betul-betul maksudnya saya binomar sangat ketat sangat selektif di dalam merekrut orang-orang yang akan menjadi pembantu yang menjadi apa-apa orang lain lanjut jadi dan layan kasar sangat tegas ya dia tidak main-main tidak kemudian banyak kemudian lembana seterusnya pokoknya tegas beliau tidak menggampang-gampangkan dalam urusan kecil-kecil maupun besar ya jadi beliau anggap semuanya penting walaupun urusan itu kecil dan sederhana tapi dipandangnya sangat penting dan tidak pernah membiarkan membolehkan seorang karyawan pun seorang pekawe pun untuk bertindak menurut pendapatnya sendiri atau keinginannya sendiri ya jadi sila pekawe bertindak atas sama keputusan dan kebijakan yang dibuat sama-sama tidak boleh semau-maunya sendiri nah ini para mas kalian diantara manajemen yang di abel atau pejakan-pejakan yang dibuat oleh sebi nomor ya sangat banyak ya insight-insight dan hikmah-hikmah dan nilai-nilai kepemimpinan ya bisa kita pelajari dari sebi nomor tapi diantara ini ya dia sangat sangat totalitas dalam memimpin dan kemudian sangat seletip dalam mengerikrut orang-orang yang akan bekerja bersamanya dan kriteria yang dijadikan apa acuan adalah pemahaman dan amalan berada dengan agama kemudian kemampuannya adalah bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing itu yang juga dijadikan acuan siapapun dia apakah dia keluarganya atau bukan pokoknya setiap orang yang direkrut adalah sudah dipelajari sudah dipastikan dia memiliki kredibilitas moral agama yang baik kemudian juga kemampuannya dalam bekerja sesuai dengan bidang yang diberikan kemudian itu yang kita kaji dari rikasan dari sejarah perjuangan sejarah kisah pertimuan s.w.a.w. nanti dalam bantuan-bantuan s.a.w. tentang apa-apa yang menjadi kebijakan s.w.a.w. berapa kali dimulai sejak zaman kawifar s.w.a.w. nantulah s.w.a.w. baik para nyaman sekalian kemudian kalau pun sedikit kita baca dari kisahnya s.w.a.w. dan kita bisa mengambil pengambil pelajarannya untuk kita praktikkan praktikkan semoga bermanfaat dan kita hadiri dengan wajah habjalah alhamdulillah wabarakatuh amin s.w.a.w. wa.w. 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 wa.w.